Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Panel Operasional Channel yang membahas ilmu kepolisian Jadi kali ini guys Saya akan membahas Apakah Residivis Bisa dikeluarkan SKCK Jadi begini Seorang Residivis dia juga adalah manusia Dan Kapan manusia itu Bisa sadar Dan kapan dia Bisa diterima lagi di masyarakat Jadi tidak mungkin Dia seorang residivis terus Tidak bisa lagi mengurus SKCK Jadi residivis tersebut Tinggal kita melihat pasal-pasal Apa saja yang pernah mereka Jalani Apakah itu terkait Pencurian, penganiian Pengeroyokan dan sebagainya Maka mereka Adalah manusia yang ingin Bekerja seperti anda Untuk mencari nafkah yang lebih halal Dari hari-hari kemarin Jadi sekarang Kepolisian sudah mengeluarkan SKCK Walaupun dia residivis Akan tetapi SKCK Mereka Ada Riwayat Dari Perbuatan mereka Karena sekarang Reskrim Sudah Online Jadi setiap ada laporan polisi Model A Ataupun laporan polisi Model B Maka harus dituangkan Di laporan polisi Di laporan Online Untuk Satreskrim Begitu juga Dengan SPKT Sekarang Sudah ada Namanya Aplikasi Syslabhar Jadi Semua aplikasi Yang berada di Polri Sekarang sudah Connect Jadi apakah Dia adalah Seorang residivis Ataupun tidak Maka Tetap Ketentuan-ketentuan Untuk pengurusan SKCK Sama seperti Orang-orang Yang lainnya Jadi Proses Untuk Pembuatan SKCK Tetap Kita Dari kepolisian Memerlukan Surat Kelakuan Baik Dari Kelurahan Ataupun Kantor Desa Setempat Jadi Apabila mereka Residivis Terus untuk Ingin Bekerja Dan mencari Nafkah yang halal Maka mereka Harus Ketemu Ketua Lingkungan Atau RT Setempat Atau Kepala Dusun Maka Mereka Harus Memintakan Surat Kelakuan Baik Di desa Ataupun Kelurahan Mereka Tinggal Atas Sebasar itu Mereka bisa Melanjutkan Ke Polsek Untuk Memintakan Surat Rekomendasi SKCK Akan Tetapi SKCK Mereka Akan Dikeluarkan Di Polres Jadi Saya akan Memberikan Beberapa Contoh Berkas Untuk Residivis Jadi Ini Adalah Semua Berkas Di Polsek Kami Untuk Mengeluarkan Rekomendasi SKCK Jadi Jadi Saya Kasih Contoh Aja Satu Jadi Rekomendasi Catatan Kriminal Jadi Ini Rekomendasinya Jadi Untuk Mengganti Surat Kelakuan Baik Yang Diambil Di Kelurahan Atau Desa Anda Dan Akan Dibuatkan Surat Rekomendasi Untuk Diteruskan Di Polres Tempat Jadi Misalnya Ini Laki Laki Maaf Ya Saya Menggunakan Kamera Terbalik Akan Tetapi Disini Mempunyai Pasal Saya Bacakannya Jadi Yang Bersangkutan Tersangkep Pidana Pasal Sekian Jadi Apakah Yang Bersangkutan Sekarang Sudah Dilapor Atau Tidak Maka Kalau Disini Tidak Jadi Tersangka Tidak pernah Melakukan Tindak Pidana Kemudian Disini Pernah Atau Tidak Pernah Tersangkut Perkara Pidana Kalau memang Dia adalah Seorang Residivis Atau Tersangkut Masalah Pidana Maka Disini Yang Bersangkutan Akan Di Maaf Ya Kalau Disini Apabila Disini Yang Bersangkutan Pernah Tersangkut Perkara Pidana Maka Disini Akan Ditaruhkan Pernah Tersangkut Atau Tidak Terus Kemudian Disini Ada Residivis Apakah Yang Bersangkutan Pernah Menjadi Residivis Maka SKCK Tertulis 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 Residivis Dalam Kasus Ini Jadi Seperti Itu Kawan Kawan Jadi Yang Telah Menanyakan Apakah Residivis Atau Yang Sekarang Mempunyai Permasalahan Yang Sedang Dilaporkan Di Kantor Polisi Apakah Mereka Akan Mendapat SKCK Jawabannya Apakah Dia Sekarang Tersangkut Pidana Maka Polsek Ataupun Polres Tempat Akan Menuangkan Disitu Apakah Yang Bersangkutan Tersangkut Pidana Atau Tidak Kemudian Apakah Yang Bersangkutan Adalah Residivis Atau Tidak Maka Disitu Akan Kami Cantumkan Tinggal Pintar Pintarnya Perusahaan Yang Akan Menerima Atau Anda Melamarkan Pekerjaan Jadi Sudah Nyata Disini Sudah Ada Sudah Jelas Apakah Yang Bersangkutan Gini Jadi Tinggal Suatu Perusahaan Atau Tempat Kerja Yang Ingin Anda Lamarkan Tergantung Pada Mereka Jadi Seperti Itu Oke Setelah Berbicara Panjang Lebar Ternyata Kita Mengetahui Bahwasannya Residivis Ataupun Pelaku Tersangkap Bidana Bisa Dikeluarkan SKCK Kanti Tapi Semuanya Dituangkan Dalam Kertas Tersebut Jadi Apabila Anda Ingin Mencari Seorang Pekerja Maka Lihatlah SKCK Yang Dikeluarkan Oleh Kepolisian Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikeluarkan Dikeluark 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 Terima kasih.